Terima kasih telah menonton Langsung saja kita tanyakan kepada warga Makassar dan juga ada pelaku kreatifnya disini Ada Bang Jempi selaku kurator dari Tanah Indi Dan juga ada dua teman kita, Vini dan juga Ale yang merupakan duo ruang baca Benar Halo, boleh-boleh siapa dulu? Nah, langsung saja ke Bang Jempi Usaha kreatif apa yang mungkin paling bisa dikembangkan di kota Makassar? Semua sih memungkinkan Sangat mungkin karena teman-teman untuk alat-alat yang mendukung itu Saya kira punya semua ya Semuanya merata, yang menonjol apa mungkin Bang? Kalau yang menonjol secara nasional sih Juga yang pernah kami ditanai di Rekomendasikan untuk ke publik setelah penelitian dengan Bekerja sama dengan politis karsin Kami merekomendasikan Makassar sebagai kota literatur Kota literasi karena bukan cuma karena fenomena belakangan bahwa banyak penulis atau segala macam Tapi secara kebudayaan Sulawesi Selatan atau dasirah Selatan Pulau Sulawesi ini Punya kebudayaan yang namanya lontara Mencatat dalam bentuk huruf sendiri Soal kehidupan sehari-hari Soal semisal pelayaran, pertanian, pernikahan, perkawinan bahkan Atau laki suami istri Itu masih kris direproduksi sampai sekarang dan dipeliti Tapi itu sampai sekarang dikembangkan gak mungkin sama pemerintahan disini Hasil rekomendasi itu? Kalau untuk sementara yang saya lihat sih tidak Tidak dikembangkan? Tidak dikembangkan Karena tidak Simple sih Peraturan atau kebijakan pemerintah yang eksprisit tidak ada untuk itu Tapi yang dilakukan teman-teman Seperti yang sering saya bilang sama teman-teman Bahwa pemerintah dan masyarakat atau warga itu berjalan sendirilah Mereka punya logika bekerja sendiri Jadi menurut saya sangat jarang ketemu Bahkan dia jarang sih ketemu Bukan tidak pernah tapi jarang ketemu Ini mau baca Selama ini melihat pemerintah ada gak peran untuk melakukan kreatif Mungkin seperti ruang baca dan teman-teman kualitas yang lain Peran sih sebenarnya Upaya mungkin ada ya karena program dan sebagainya Mungkin punya segmen ke anak muda dan literasi Tapi kalau soal efek selama ini ya kami Misalnya kami berkecimpung di perustakaan kata kerja Sejauh ini ya karena kerjasamanya karena dia punya program Dan butuh penyaluran program Dan itu ke kementerian kemarin Iya justru kalau dari daerah Kelawesi Selatan yang sendiri Makassar itu sebenarnya untuk Perpustakaan, literasi Itu sebenarnya belum pernah ada kerjasama dengan dinas Kita justru langsung kerjasamanya dengan pusat Langsung dengan kementerian aja Jadi bisa dibilang pemerintah daerah Tidak memperhatikan usama sekali? Kalau ini kan kita bicara Kalau ruang baca sendiri itu kan music project kata kerja Jadi kita berbicara sebagai pelaku industri musik Dan juga kita sebagai pustakawan Itu tidak bisa dipisahkan dari ruang baca Jadi kita melihat sebagai Kalau dari industri musik sendiri Sejauh ini sih menurut saya Regulasinya juga tidak ada sesuatu yang membantu ya Ini adanya sih event-event yang di Itu pun pertahun Event-pertahun Dan itu pun ya Sebenarnya tidak benar-benar bertujuan Untuk meningkatkan kapasitas Misalnya di bidang musik atau apa Justru lebih kayak Yang penting programnya sudah jalan Intinya ada tentang anak muda Tapi sebenarnya untuk effort Untuk membangunnya itu Sebenarnya belum menyentuh Sebenarnya untuk industri musik sendiri Apa yang membuat gagasan teman-teman Baik musisi maupun penulis ini Tidak sampai ke pemerintah